Sudah telah dipanggil kebersihanan Angka dispensasi kawin dan perceraian di Bojonegoro sejak Januari hingga Maret tahun ini tercatat 166 perkara Tertinggi di Kecamatan Kedung Adem, yakni sekitar 14 perkara Kemudian Kecamatan Kepau Baru dan Dander, masing-masing 13 perkara Dan di Susul Kecamatan Ngasem, yakni 11 perkara Kemudian angka perceraian tercatat 789 perkara Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, yakni Sohli Kinjamik menjelaskan Kebanyakan anak yang mengajukan diska, yakni lulusan SMP dan sederajat Dengan jumlah 76 dari total perkara, dan 66 anak masih berumur 18 tahun Juga sebanyak 121 anak yang belum bekerja mengajukan diska Faktor penyebabnya ialah kemiskinan tinggi dan pendidikan rendah Sehingga untuk mengurangi permasalahan diska tersebut Perlu mengikis kemiskinan untuk meningkatkan kemakmuran Juga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan tinggi Selain itu, angka perceraian juga tinggi, yakni sekitar 789 perkara Yang ditangani oleh Pengadilan Agama pada periode Januari hingga Maret Pandemi Corona memberikan efek pada keluarga Terlihat dari faktor ekonomi menjadi alasan perceraian Selain itu, terdapat faktor lain, yakni salah satu pihak meninggalkan rumah Kekerasan dalam rumah tangga, maupun perselisian dan pertengkaran yang terus menerus Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya perkara ini Sekali lagi dari data yang kita komparasi Ini masih berkisar pada kemiskinan Berkisar masalah rendahnya pendidikan Maka ketika ingin mengurai problem yang ada di Pengadilan Agama ini Salah satu yang perlu diperhatikan yang terbesar menurut saya itu adalah Bagaimana menghikis habis tentang kemiskinan Untuk meningkatkan kemakmuran Kemudian yang kedua adalah yang perlu diperhatikan secara total Bagaimana hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang tinggi Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha Untuk mengurai problem-problem yang muncul di Pengadilan Agama ini Terima kasih telah menonton!